Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video part 2 perjalanan saya bersama PO Jaya Utama Untuk perjalanan sebelumnya atau video part 1 Kita diajak lewat jalan alternatif perdesaan dan jalur tambang Pabrik Semen Indonesia di Tuban Nah untuk video part 2 perjalanan dimulai dari jalur pantura Tempatnya di pintu masuk pelabuhan khusus pabrik Semen Indonesia Yang berlokasi di Desa Rocorjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban Oke teman-teman seperti apa kondisi perjalanan kali ini Yuk simak terus videonya sampai selesai Dan bagi teman-teman yang belum menonton video part 1 nya Link sudah saya siapkan di kolom deskripsi Dan jangan lupa subscribe channel ini Dan share video-videonya apabila bermanfaat Terima kasih dan selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton selamat menikmati 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 oke , teman teman setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 10 jam setengah Akhirnya tiba juga di kawasan terminal Terboyo Semarang Jadi bus ini biasanya masuk di Terboyo itu sekitar jam 7 malam Berhubung ini telat karena efek macet di beberapa titik di daerah Kudus dan Demak Alhasil masuk Terboyo jam 9 malam lebih 18 menit Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya bersama PO Jaya Utama Indo sampai selesai Jangan lupa subscribe channel ini dan share juga video ini apabila bermanfaat Terima kasih sudah menonton